Tadi sudah saya jelaskan bahwa terkait dengan motif saat ini sedang dilakukan pendalaman terhadap saksi-saksi dan juga terhadap Ibu Putri. Jadi saat ini belum bisa kita simpulkan, namun yang pasti ini menjadi pemicu utama terjadinya peristiwa pembunuhan. Untuk apa kesimpulannya tim saat ini terus bekerja, ada beberapa saksi yang saat ini sedang diperiksa. Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo mengungkapkan pihaknya masih mendalami keterangan para saksi Iwal Motif Verdi Sambo memberi perintah tersebut. Salah satu saksi yang diminta keterangan adalah istri Sambo Putri Candrawati. Terkait dengan motif, saat ini sedang dilakukan pendalaman terhadap saksi-saksi dan juga terhadap Ibu Putri. Dia memastikan motif tersebut menjadi pemicu utama terjadinya pembunuhan tersebut. Motif hanya boleh didengar orang dewasa. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menyerahkan konstruksi hukum dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J kepada polisi dan kejaksaan. Di dalamnya, konstruksi hukum itu juga menyangkut soal motif pembunuhan Brigadir J yang sejauh ini belum diumumkan Polri. Mahfud secara spesifik menyebutkan bahwa motif dalam kasus pembunuhan Brigadir J... Tadi sudah saya jelaskan bahwa terkait dengan motif, saat ini sedang dilakukan pendalaman terhadap saksi-saksi dan juga terhadap Ibu Putri. Jadi saat ini belum bisa kita simpulkan, namun yang pasti ini menjadi pemicu utama terjadinya peristiwa pembunuhan. Untuk apa kesimpulannya tim saat ini terus bekerja, ada beberapa saksi yang saat ini sedang diperiksa dan tentunya nanti akan kita informasikan. Namun yang paling penting peristiwa utamanya, apakah tembak-menembak atau yang terjadi penembakan, ini saya kira tadi sudah dijelaskan secara terang. Silahkan, Pak. Silahkan, Pak. Keterangan dari ahli-ahli di samping persesuaian saksi-saksi, sehingga tentunya ini menjadi bagian yang juga harus kami tuntaskan. Pak, ingin Pak, Pak. Ya, Ramah, Pak dari Radio Lesinta, Pak. Untuk soal etiknya, Pak, ada 31 personil yang juga melakukan pelanggaran etik dan ini jumlah yang cukup besar. Yang yang kita tahu, apa sebenarnya motivasi dari mereka, rata-rata mereka? Apakah mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan ini mempengaruhi, bisa mengganggu jalannya penyelidikan? Terima kasih, Pak Pak. Baik, tim ProPAM, tim Hirsus dan tim ProPAM saat ini sedang mendalami apakah mereka sadar ataukah atas perintah. Sehingga ini yang kemudian nanti kita putuskan, apakah dia masuk pidana atau etik. Jadi, ini akan kita sampaikan di berikutnya. Silahkan.